Pertama, dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jasrul, menyampaikan aspirasi para guru dan pensiunan guru yang menempati rumah dinas guru kepada Wali Kota Jambi, Syarif Fasya. Wali Kota Fasya mengatakan bahwa tindakan penertiban rumah guru bagai buah simalakama. Dan tindakan ini harus dilakukan karena BPK sudah mewarning pemerintah Kota Jambi, serta KPK juga mempertanyakan sejauh mana penyelesaian aset perumahan guru. Eksekusi yang dilakukan juga sudah dilakukan secara humanis dan tidak arogan. Fasya menjelaskan bahwa dinas terkait telah melakukan pendataan untuk melihat layak atau tidak orang tersebut menempati perumahan guru. Jika tidak layak, Pemkot mengirimkan surat pemberitahuan dan peringatan hingga tiga kali. Fasya menambahkan perumahan guru ini sudah banyak tidak layak yang menghuninya. Ada yang dijadikan kafe, ada yang ditempati oleh anak turun-temurun dan pensiunan. Terkait dengan guru SMA dan SMK yang menempati rumah tersebut juga tidak diperbolehkan. BPK dan KPK tidak memperbolehkan hal tersebut karena guru SMA dan SMK kewenangannya berada di pemerintah provinsi. Jika diperbolehkan, maka Pemkot akan mengakomodir hal tersebut. Fasya mengatakan, jika perumahan guru sudah dikosongkan, maka Pemkot berencana akan membangun ulang dalam bentuk rumah susun dengan meminta bantuan dari Kementerian PUPR. Ada yang mumpul, ada yang pensiunan-pensiunan dan sebagainya. Tapi ini melalui proses, sudah kita proses melalui berbagai macam peringatan. Kemudian termasuk guru SMA. Kita mau guru SMA di belasannya, tapi BPK dan KPK tidak memperbolehkan. Karena apa? Karena kewenangan SMK, kewenangan provinsi. Kalau diperbolehkan, BPK mencatatkan mulai, maka kita akomodir. Kita hanya menjalankan peringkat dari auditor BPK-nya seperti itu. Kemudian termasuk guru-guru guru non-PNS yang ada di swasta. Nanti rencana kita setelah ini kita kosongan, kita akan bangun ulang. Kita sudah minta penolong Pemerintah PU melalui didirian pengumuman untuk membangun rumah susun. Nah semuanya sih termasuk guru non-PNS yang ada di swasta juga boleh mempakin ini.